Pelajar dan warga di kampung Cigirang, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa saat beraktifitas. Pasalnya mereka terpaksa bergelantungan di jembatan rusak untuk bisa menyeberangi sungai Cikaso pada Rabu 24 Juli. Setiap hari para pelajar yang hendak berangkat sekolah harus bergelantungan di jembatan gantung yang sudah miring tersebut. Adapun jembatan ini rusak nyaris ambruk akibat dihantar banjir bandang yang terjadi pada 29 Juni lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung langsung dengan rekan M. Rizal Jalaluddin, wartawan dari Tribun Jawa Barat. Silakan dengan laporan Anda rekan, Rizal. Baik, Rima dan juga Tribuners dapat kami sampaikan bahwa ketegangan harus dialami oleh masyarakat dan tiga pelajar. Kita guru yang ada di kampung Sibirang, Desa Negakari, Kitamatan Lengpong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di mana mereka terpaksa harus menyeberangi sungai dengan melalui jembatan yang kondisinya sudah rusak akibat dihantar banjir bandang. Yang terjadi pada 29 Juni 2024 lalu. Sudah sekitar satu bulan mereka terpaksa bergelantungan di atas jembatan yang sudah miring. Untuk dapat menyeberangi sungai Picasso agar mereka bisa beraktifitas seperti biasa. Dan miringnya terlihat juga anak-anak sekolah dasar yang masih sangat kecil. Mereka harus bergelantungan di jembatan miring tersebut. Karena untuk bisa sampai pergi ke sekolah itu tidak ada akses terdekat lain. Selain melalui jembatan yang sudah rusak parah akibat dihantar banjir bandang itu. Selihat pantauan kami di lapangan kondisi jembatan sendiri saat ini hanya memiliki satu bagian seling. Sehingga kondisi jembatan menjadi miring dan juga besi-besinya nampak sudah rusak parah bahkan hilang akibat dihantar banjir bandang. Kondisi itu membuat khawatir bagi masyarakat setempat terutama para orang tua dan juga para guru ketika harus melihat anak-anak didiknya itu bergelantungan di atas jembatan agar bisa menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Mereka pun berharap ada perbaikan segera mungkin dari pemerintah daerah. Bahkan kemarin salah seorang siswa ataupun murid SDN Sibadak yang ada di sana bernama Muhammad Rapa yang masih duduk di bangku kelas 1. Itu juga seperti orang-orang dewasa dia terpaksa harus bergelantungan di jembatan rusak dengan kondisi miring untuk bisa menyeberangi sungai Cikasso saat pergi dan pulang dari sekolahnya. Mereka pun meminta Presiden Jokowi untuk memperbaiki jembatan rusak tersebut. Dan informasi yang kami dapat sendiri kemarin setelah mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Berking Kabupaten Sukabumi, Pak Lukman kemarin mengatakan bahwa jembatan tersebut kemarin sudah dilakukan pemantauan oleh BPBD dan juga dinas terkaitnya dan akan diperbaiki menggunakan anggaran perubahan oleh pemerintah daerah pada bulan Oktober 2024. Dan untuk saat ini sendiri masyarakat memang sangat menginginkan secepatnya jembatan tersebut diperbaiki karena mereka khawatir ketika bergelantungan di jembatan tersebut saat menyeberangi sungai, itu ketakutan terjatuh ke aliran sungai Cikasso yang cukup dalam. Terlebih banyak anak-anak pelajar baik SD, Madrasa Dinia, SMP, bahkan hingga SLTA pun harus terpaksa menyeberangi sungai tersebut dengan bergantungan di jembatan yang miring dan rusak arah. Tak hanya para pelajar warga pun yang mau bertani dan sebagainya, mereka harus melalui jembatan yang sudah rusak dalam kondisi miring tersebut di atas aliran sungai Cikasso yang cukup dalam. Demikian, terima.